ya ini kan saya tukarkan ini yang putih kan semuanya gede ini kayaknya lumayan gede lho nsek, bingung apa raro ngemu? ya rasain banget, ini yang harusnya nganung, kuning, tunggal kuning ya bapu kuning aja ya itu ngece, yang penting gue mau ngek ayo, bagaimana? ini putih, wih gede lo putih wih gede ngon ku kais toh dikai mbak tapi yus gede loh nanti iya tak tau mbak kak kwenkko mesti malam kak kwenkko mesti malam nah ikiwis masuk kandangnya biar masuknya kelinci ini kubi loh masuk yuk pemerugia di di inak kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Joyo Channel pada kesempatan hari ini Joyo Channel mau mereview kelinci nya Joyo Channel sendiri ya kawan-kawan dan kebetulan ini mas Budi lagi berkunjung ke peternakan Joyo Channel yang kelinci nya berjumlah 4.000 biji maksudnya 4 biji ekor ini ya mas kemarin yang beranak nah iya ini mas saya itu mau tanya-tanya ini kan kemarin beranak tapi gak nyabut di bulu lah tahu-tahu anaknya itu podok apa ya mas nah itu selain menyebabnya belum waktunya mas biasanya itu kelinci belum waktunya melahirkan itu di pakan kalau di tempat saya itu ubijalar itu mas itu bikin gugur untuk trelu itu mas untuk kelinci itu mas dan ini tempat predator mas kayak seperti ini mas lubang-lubang seperti ini tempat ini oh mungkin dari atas itu iya dari sini dari situ mas ini harus ditutup berarti mas ya iya harus ditutup mas waduh seperti itu mas katanya ada yang itu mas terus ini mas yang satu alhamdulillah baru tadi tadi malam ini mas ini harus diwaspadai seperti ini harus ditutup mas kayak gini mas iya nanti ditutup aja agar ya yang penting kita antisipasi dulu mas terus nanti kalau ngasih makan gimana mas kalau ditutup ini mas ya ininya cuma sebelah ini mas yang sini kan ditutup udah dilihat anaknya berapa belum mas itu masih ugi-ugi biarin mas ya maksudnya dikeluarin mas kotaknya apa yang dukanya yang dikeluarin tapi udah kelihatan mas ya iya udah kelihatan enggak paling lima apa enam ini mas ini bulunya dikini enggak mas masalah mas itu enggak masalah ini udah ter apa ya kandungnya udah cukup hangat itu seperti itu mas kalau ini udah ini yang dari saya kemarin ya iya yang saya kalau ini udah melahirkan tiga kali ini mas udah pengalaman kali ya tinggal kita pantau makanannya aja mas kalau ini pasti jadi nanti terus yang ini mas ini kok belum minta kawin ini mas ya dia enggak teriak mas kita harus satukan sama pecantan aja mas tapi kelihatannya kan belum besar ini mas sudah mas ini kayaknya sudah waktunya ini ya emang ada ciri-cirinya mas ada itu hidungnya hidungnya gerak-gerak itu ya itu emang bekan kayak gitu mas oh itu ciri-cirinya seperti ini ya mas saya kasih tau ya mas untuk untuk indukan yang sudah mulai masa produktif ya mas sudah lumayan besar mas ya iya ini jenisnya ini ya segini mas ini sudah tubuhnya udah besar nah itu mas wow itunya yang melekik itu udah kemerah-merahan itu mas tandanya itu udah kemerah-merahan ya dan ini masih masih perawan mas ini karena mas iya di pojok bawah itu perhatikan itu itu masih ada seperti apa ya mas iya itu gemboknya masih ada seperti ini mas oh iya ini udah waktunya coba bawa ke rumah saya mas kapan-kapan kapan-kapan terus buat di review mas ya terus iya mas yang satu ini mas terus yang satu ini apa itu terkena korek mas kayak gitu loh mas iya saya suntik ya mas masa pertumbuhan tapi kasihan mas iya itu udah ada karung mas buat kelamek ini buat ini buat apa itu tertutup ya ini buat kelamek dulu iya nggak bisa nggak bisa ambil sana aja mas langsung mau disuntik apa gimana mas iya mas kasihan lama-lama mas oke wah itu juga bisa mas cuma ya agak kotor lah buat ini mas terus itu berapa hari lagi mas dikawinkan mas oh kalau untuk proses kelinci yang habis melahirkan ini biasanya bisa sampai satu bulan mas tergantung padahal kan anaknya nggak ada mas iya sebenarnya anaknya nggak ada cuman kan nalurinya dia itu masih menyusui mas seperti itu oh cuman ya kalau kita biasakan kita satukan sama pejantan paling dua minggu sudah mulai mau lagi mas iya 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 itu aman iya mas gak kena korea biar telinganya itu mas ini baru kemarin dari rumah itu saya suntik tapi ini proses penyembuhan itu biar tapi nanti kita kita suntik aja kalau kira-kira itu iya mas nanti disuntik aja mas daripada meragukannya ini lumayan masih umur sekitar tiga bulan ini Iya ini udah ya lebih lah tiga bulan Hai semain jenisnya rek yang ini masih kecil ya Iya ini namanya seperti ini rek lokal Mas untuk kelinci itu jenisnya banyak sekali Mas tapi kalau yang hitam tadi Mas yang hitam itu juga ada rek cuman ya rek bukan rek lokal cuman sebenarnya itu keturunannya besar cuman mungkin kemarin anaknya banyak jadi kecintaan Oh ini mau disuntik juga Mas sekalian Mas mumpung ada pakarnya ini soalnya saya susah Mas menghubungi sampelan itu susah sekali Mas kalau suruh enggak usah dilihat aja di hutan pasti ada pasti ngarit saya Tuhan ketila kok enggak mau sih mau Mas ini enggak kalau bisa kau wajibnya tidak mas ya mas reaksinya seperti itu mas reaksi ubat Mas ya karena obat gorep ini kan panas panas ya mas jadi sekali ketubuh itu langsung panas nih Mas ini sebenarnya besar Mas sayang sekali kemarin beranak besar ya mungkin dikasihkan Mas apa itu ketela Mas belum waktunya lahir sudah lahir kan belinya beti-beti bulu kasihan sekali itu yang ngopeng masih enggak cepat itu siapa-siapa yang ngopeng ya ada seseorang ada-ada untuk karyawan saya Mas karyawan saya tuh ya gitu lah Mas kadang saya yang enggak peces suruh bikin kopi dong Mas Oh iya Hai pencemaran nama baik kopi cangkir ya langsung dimasukkan ya Iya mas terus ini pesannya apa Mas buat peternakan saya ini Mas ya untuk menurut kandangnya gimana kandangnya kandangnya ya sudah bagus Mas lebih bagus daripada tempat saya ya mas kebersihannya Mas gimana kebersihannya juga sudah lumayan Mas kalau menurut saya peternakan Mas Joya channel ini kurang apa Mas kurang konsisten dalam satu membeli pakan mas kurang telaten Mas ya mungkin Mas iya kurang konsisten karena kelinci itu suka misal Mas kita pagi di bawah jam 9 itu ya harus kita kasih ya kan misal sore di bawah jam jam 5 di atas jam 3 itu ya kita harus kasih makan ya di waktu itu Mas sama seperti hewan-hewan yang lainnya sebenarnya Oh iya iya masih ya ya sebenarnya enggak perlu banyak tapi hanya konsisten aja ini mas semoga ini Mas semoga bergembang dia nanti amin nanti yang ini bawa ke rumah saya Mas yang mana Mas yang ini coba di kita silangkan lagi sama yang itu biar cepat itu masih sekitar berapa hari lima hari Mas ya dicoba aja siapa tahu ini Oh iya agak murah Mas oh iya iya ya seperti itu Mas ya ya udah terima kasih Mas atau waktunya sama Mas cukup sekian kawan-kawan bincang-bincang kami dengan Mas Budi di peternakan Joya channel ya udah cukup sekian video dari John channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 kenapa